Pemirsa berbeda dengan ibu kota, kawasan puncak Bogor, Jawa Barat mulai dipadati kendaraan. Seperti yang terpantau pada Jumat pagi ini, arus lalu lintas di Simpang Gadok, Puncak ramai lancar. Banyaknya pusat rekreasi yang berlokasi di kawasan puncak membuat volume kendaraan di Simpang Gadok meningkat di hari libur. Kendaraan berplat B yang melaju dari arah Jakarta menuju Bogor mendominasi ruas jalan di kawasan tersebut. Untuk mengantisipasi terjadinya kemacetan, rekayasa lalu lintas seperti sistem ganjil genap, kontraflow, dan satu arah diberlakukan situasional. Masyarakat dihimbau untuk mempersiapkan saldo e-tol yang cukup, kondisi kendaraan yang baik, dan memastikan kondisi kesehatan yang baik saat bepergian. Terima kasih. Hingga saat ini masih begitu padat oleh sejumlah kendaraan yang melaju dari arah Jakarta menuju puncak semasa long weekend untuk berwisata pada hari ini. Dan dari pantauan kami, ini mayoritas kendaraan didominasi dengan plat B, di mana pada pukul 7 pagi tadi keparatan dimulai pada saat waktu itu. Dan tadi pada pukul 9 pagi lalu 15 menit waktu Indonesia Barat sempat terjadi sistem rekayasa lalu lintas satu arah ataupun one way yang diberlakukan hanya sebentar. Mengingat itu adalah respons daripada kemacetan yang terjadi di exit tol Jagarawi menuju ke arah puncak Bogor. Dan tadi kami sudah berbincang dengan KBO Satlantas Polaris Bogor itu Ardian Novianto bahwasannya hari ini ada sekitar 8.200 kendaraan yang naik melintasi Simpang Gadok menuju ke arah puncak Bogor. Sementara untuk data lainnya ada sekitar 7.200 kendaraan yang turun melewati Simpang Gadok. Dan artinya tadi diprediksi juga bahwasannya akan ada sekitar 88.000 kendaraan yang akan naik ataupun turun melintasi Simpang Gadok pada kali ini untuk berwisata di daerah puncak ataupun pulang. Namun berbicara mengenai kebijakan Arus Lalin hingga saat ini untuk ganjil genap sejatinya masih diberlakukan. Namun untuk sistem one way sudah dibubarkan sejak 9 lewat 30 menit tadi bahwasannya nanti akan diterapkan kembali situasional ataupun nanti diterapkan kebijakan kontravalu ataupun one way ataupun ganjil genap yang hingga saat ini ganjil genapnya masih diberlakukan hingga saat ini. Dan kami juga tadi melihat ada berbagai kendaraan yang diputar harus muter balik mengingat tidak sesuai kendaraannya untuk belitas ke arah puncak Bogor. Dan berbicara mengenai himbawan mengenai Satlantas Polres Bogor menghimbau agar masyarakat khususnya bagi yang ingin naik ke arah puncak Bogor untuk tidak menepis secara sembarangan. Baik itu di bukit lereng ataupun di pinggir jalan mengingat ini akan membahayakan para wisatawan yang ingin naik ke arah puncak Bogor. Lalu dihimbau juga kepada masyarakat yang ingin berwisata untuk kembali mengecek kendaraan agar senantiasa prima demi mengantisipasi adanya error ataupun kecelakaan pada ataupun hal-hal yang tidak terduga yang tidak diinginkan saat berwisata pada hari ini. Dan dihimbau juga untuk masyarakat membawa kendaraan sesuai ganjil genap yang tengah berlaku sesuai pada hari-hari semasa low weekend yang akan berakhir pada minggu nanti. Sementara itu Yudi Ya rekayasa lalu lintas ganjil genap diberlakukan di Gadok Puncak Bogor. Laporan dari Syah Reza. Terima kasih. Selamat bertegas kembali Syah Reza. Pemirsa libur perayaan hari Waisak arus lalu lintas di sejumlah ruas jalan ibu kota lebih lengang dan jauh dari kepadatan kendaraan. Ya beginilah kondisi arus lalu lintas yang lancar dan cukup lengang sejak pagi tadi di sejumlah ruas jalan-jalan di Jakarta Pemirsa. Ruas jalan di sekitar kawasan Sudirman seperti Anda saksikan di layar kaca Anda tampak lancar dan tidak seramai hari biasa. Tak ada kepadatan atau juga perlambatan kendaraan di sepanjang ruas jalan Sudirman semuanya dalam kondisi lengang. Sementara itu berbeda dengan ibu kota, kawasan Puncak Bogor, Jawa Barat mulai dipadati kendaraan. Seperti yang terpantau pada Jumat pagi ini, arus lalu lintas di Simpang Gadok Puncak terpantau ramai lancar. Banyaknya pusat rekreasi yang berlokasi di kawasan Puncak membuat volume kendaraan di Simpang Gadok meningkat di hari libur ini. Kendaraan plat B yang melaju dari arah Jakarta menuju Bogor mendominasi ruas jalan di kawasan tersebut. Untuk mengantisipasi kemacitan ini, ada rekayasa lalu lintas yang diberlakukan petugas seperti sistem ganjil genap, kontraflow, dan satu arah diberlakukan secara situasional. Masyarakat dihimbau untuk mempersiapkan saldo e-tol yang cukup agar kondisi kendaraan juga dalam kondisi pastikan baik dan memastikan kondisi kesehatan juga baik saat bepergian. Terima kasih.